Kami akan konggir dan saya akan melaksanakan semua janji kampanye saya. Kami akan terus menyusun APBD sesuai dengan janji-janji kampanye kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelatikan perusahaan yang sangat berlahan. Belahnya itu ada sampai jam 6, 7 malam. Tapi setelah itu pelatikan sampai jam 12, sampai keadaan acara di partai yang setelah. Kemudian ada pelatikan Pekadar Rakyat Panas. Setelah itu ada pengarahan dari KPK dan kantor KPK. Dan selesai sampai akhir di janji-janji kampanye. Alhamdulillah juga waktu dilantik saya yang berkata-kata langsung dengan Pak Jokowi. Dan ketika salamat, beliau akan melanjutkan pembantu pembaharan kelima tantangan. Saya berkata terima kasih kepada beliau karena janji untuk pembaharan masjid kami sudah sedang dilaksanakan. Janji untuk pembaharan masjid kami sudah dibuat keinginan. Jembatan Tandak Ganteng juga sudah. Penataan border semuanya sudah. Sehingga saya mencintai jalan yang dari Pontianak sampai ke Sintang. Jembatan Tandak Ganteng juga sudah dibuat ke Sintang. Saya akan terus menyusun APBD sesuai dengan janji-janji kampanye kita. Saya ingin masyarakat semua sebanyak-banyaknya bisa menikmati dana atau uang APBD itu tidak dalam bentuk langsung. Tapi dalam bentuk kemudahan, kemudahan akses dalam bidang. Kalau pendidikan gratis mulai tahun ajaran baru. Inilah sepatu. Kalau nanya tahu, jangan satu Januari, kalau nanya baru itu Juli. Sehingga aku sudah langsung masuk ke dalam APBD 2019. Saya pastikan itu harus begitu. Jadi semua sekolah negeri sampai SMA-SK itu harus berhubungan. Kemudian saya juga menunjukkan ada SMA atau BSMK di seluruh kabupaten kota Yang bisa kekembangkan bagi anak-anak di kabupaten kota ini Saya akan bersama pak dan pesan akan bangun sekolah-sekolah yang dianggap Desain yang kefavorit tidak terserah Dengan kualitas pendidikan dan luar bisnis Saya akan informasi semua pendidikan SMA Yang harus bisa menjawab kemungkinan dengan kerja bagi Kalimantan Barat Kemudian gaji saya untuk menata rumah sakit Sundasol sudah mulai saya realisasikan Walaupun saya belum jadi jurutur wakil tapi sudah kita realisasikan Insya Allah awal atau pertengahan terdepan rumah sakit itu tampak depannya sudah luar biasa dan Minimal harus ada satu ketuk perawatan untuk pemerkan kartu BPDES yang boleh dibangun ke-21 Terima kasih Masalah nanti gimana-gimana dan sebagainya itu tampak depannya Kemudian ada setiap kabupaten kota yang kita sentuh Terutama infrastrukturnya Kemudian ada setiap kabupaten kota yang kita sentuh Kemudian saya juga berharapkan kita Dan kita lihat untuk apakah tertinggalan rumah sakit ASEAN INTERNASIONAL INSTITUT Atau ACI Itu mengeluarkan satu list dari pemiliknya mereka Ini di Fonjiru Center Kemudian di Fonjiru Center Kemudian di Fonjiru Center Kemudian di Fonjiru Center Yang setakunan pindah ada penurunan Yang lutu agar berola pemiliran di Fonjiru Center Yang lainnya semuanya kita dibawa di pemiliknya Dari kita sama-sama yang jalan pemiliran Pemiliran atau provinsi pemiliran dan umat di kota baik Saya pastikan kita bisa Kita bisa untuk mengubah Dan saya yakin itu bukan satu hal yang sulit kalau kita mau bekerja dengan serius saya pastikan semua anggaran akan terlalu saya akan menurutkan anggaran itu berapa dan alokasikan untuk apa masyarakat silahkan kritisi selamat menikmati